Kegiatan tentara manunggal membangun desa TMMD reguler ke-109 di kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur, selain diikuti oleh unsur TNI juga melibatkan unsur Polri, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan masyarakat. Ini demi suksesnya program yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu. Langkah tersebut adalah untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Komandan Kodim 1015 Sampit Letko CZI Ahmad Safari mengungkapkan dalam pelaksanaan TMMD ini akan melibatkan segenap komponen baik dari unsur Polri, pemerintah maupun masyarakat, guna terciptanya semangat kebersamaan dan gotong royong. Program TMMD ke-109 ini sangat diputuhkan dalam mempecepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah, khususnya untuk wilayah pedesaan daerah terpencil atau terisolir. Komandan Kodim 1015 Sampit mengatakan bahwa kegiatan yang mereka laksanakan ini selain sasaran pembangunan fisik, juga dilaksanakan secumplah kegiatan non-fisik seperti anjang sana dan lainnya. Tim Liputan KSTV